Menteri BUMN Erik Thohir secara resmi memberhentikan seluruh jajaran direksi Garuda Indonesia yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Bronton di pesawat Airbus A330-900neo. Hal tersebut diputuskan usai Erik melakukan pertemuan dengan sejumlah dewan komisaris diantaranya Sahala Lumban Gaul dan Hairal Tanjung pada 7 Desember kemarin. Meskipun belum diketahui siapa saja yang terlibat dalam penyelundupan Harley dan Bronton ilegal, namun pihak-pihak yang diduga terlibat adalah empat direktur yang tak memiliki izin dinas namun ikut menjemput pesawat baru ke Tolo, Perancis. Berdasarkan manifest, keempat direktur tersebut adalah Igusti Ngura Askara selaku direktur utama Garuda, Iwan Juniarto selaku direktur teknik dan layanan Garuda, Muhammad Iqbal selaku direktur kargo dan pengembangan usaha, dan juga Harry Ahyar selaku direktur kapital human. Selain memberhentikan sejumlah direksi Garuda, pertemuan Erik dan Dewan Komisaris juga menunjuk Fuad Rizal yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi pelaksana tugas Direktur Utama Garuda Indonesia. Menanggapi putusan tersebut, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan pihaknya mengikuti putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pasalnya menunjukkan Fuad tersebut, dinilainya telah dipilih berdasarkan banyak pertimbangan. Yang pasti orang yang bisa paham proses manajemennya, paham tahu kondisi lapangannya, dan punya visi untuk menaikkan Garuda secepatnya juga. Tapi yang pasti kan ini bagus untuk publik, bahwa Garuda sekarang ini makin baik. Bahwa Garuda, kita dari kementerian ingin memperliki Garuda, sehingga saya yakin mereka tahu bahwa Garuda ke depan akan makin baik. Ini saham Garuda pasti naik, mudah-mudahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.